Halo semuanya, hari ini aku, Fia, dan Alan bakal ngajak kalian semua buat rungtur di General Library of Walisongo. Kalian bakal penasaran karena di perpustakaan pusat UIN Walisongo, Semarang, banyak banget layanan yang dapat kalian gunakan untuk menunjang kegiatan belajar kalian. Yuk ikutin kita terus, Salam Literasi! Halo, nah ini sebelum masuk aku mau scan kartu dulu buat dapet loker karena kita tuh gak boleh masuk dengan membawa barang banyak-banyak. Biar gak mengganggu kenyamanan orang lain ya teman-teman. Nih aku udah dapet nomor 56 dan sekarang kita cari aja buat naro barang-barang bawaan aku. Alan, kita udah nyampe lantai 2 dan kamu tau gak sih di lantai 2 itu kamu bisa banget cari buku yang tentang keagamaan. Ada sejarah Islam, ilmu Al-Quran dan Tafsir, Pasau, dan banyak lainnya. Yuk kita langsung aja cari bukunya. Ini dia suasana lantai 2 perpustakaan UIN Walisongo. Nah teman-teman bisa lihat ada lebih dari 100 ribu koleksi buku yang sudah terpampang rapi nih disini. Dan kamu boleh pinjam atau baca yang mana aja. Enak banget ya. Untuk fasilitas, udah ada banyak banget korsi dan meja yang bisa teman-teman pakai untuk ngerjain tugas maupun diskusi. Tapi, kalau teman-teman gak suka keramaian seperti Kak Alan, bisa banget nih booking privacy room dengan mengunjungi website library.walisongo.ac.id Nah, untuk peminjangan buku bisa dilakukan secara mandiri ya di mesin canggih ini. Dan jangan lupa skan buku dan kartu nama kamu. Halo guys, kita udah ada di dalam perpust. Tadi tuh aku lihat Alan, dia tuh udah habis nyobain silent room. Dan sekarang aku penasaran dong, katanya disini tuh ada discussion room. Iya gak Alan? Iya, tadi aja aku di ruang private udah asik banget buat baca. Kita bisa lebih fokus. Nah, di ruangan diskusi ini kita bisa gunakan untuk fasilitas diskusi sama teman-teman kita. Yuk, kita kesana. Gak boleh ribut ya. Nah, ini aku sama Fia lagi nyobain ruang diskusi yang ada di lantai 2. Di ruangan ini bisa menampung 4 hingga 6 orang loh. Asli, kalau kalian diskusi disini bakal lebih fokus dan lebih nyaman. Kita langsung lanjut ya ke lantai 3. Karena kita mau ketemu Agni, katanya dia lagi nyari koleksi umum di lantai 3. Let's go. Kita lagi nyariin Agni guys. Dia mana-mana ya? Itu dia. Seperti di lantai 2, di lantai 3 ini juga menyediakan ruang diskusi loh. Ruangan ini bisa menampung 4 hingga 6 orang. Selain itu juga tersedia ruang private yang bisa menambah fokus kamu. Dan juga charge station. Ada musola juga loh. Tersedia pula banyak ruang baca dan tentunya koleksi buku yang melimpah. Sekarang kita lanjut ke lantai 4 ya. Hai, kita sekarang udah di lantai 4. Perpusatkan Wali Songo, kita lagi nyariin Alan. Iya nih Kak Alan. Katanya dia itu lagi nyari jurnal buat referensi gitu loh. Yuk langsung aja kita masuk ke ruang sini. Ini dia lantai 4 perpusakaan Wali Songo, Semarang. Di sini kalian bisa menemukan banyak banget koleksi referensi. Dan bagi kalian yang suka menulis jurnal, bisa banget nih datang ke sini. Selain itu, terdapat ruang multimedia yang memiliki fasilitas yang sangat lengkap. Ada juga ruang teater yang bisa memuat hingga 80 orang. Keren banget kan? Nah, itu dia room tour kita di perpusakaan Pusat Wali Songo, Semarang. Jangan lupa berkunjung, karena perpustakaan Wali Songo is really best. Salam literasi! Bye!